cara kerja dari aplikasi Bareksa dan Bibit itu bisa dijelaskan. Jadi semoga materi kali ini itu bisa menambah semangat teman-teman untuk nanti melakukan investasi ya meskipun nggak sekarang karena kan belum dapat teori investasi dan portfolio tapi paling nggak sekarang mengenal lah ada bahwa ada platform untuk investasi lewat teknologi finansial gitu ya. Oke silakan yang pertama dari Ayudwiki dulu silakan untuk presentasi Nanti temannya kalau teman-teman yang lain ada pertanyaan nanti langsung ditanyakan saat DYU dan KDUD presentasi ya jadi langsung ditanyakan gitu ya. Apakah sudah terlihat Pak? Ya sudah bisa dimulai presentasi ya. Baik selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya DYU, KDUD STP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fintech yang bergerak di bidang investasi yaitu salah satunya Bareksa. Investasi di Bareksa dikatakan mudah dan aman karena Bareksa merupakan pionir platform investasi di Indonesia sejak 2013. Di Bareksa investasi semudah berbelanja online. Selanjutnya ada manajer investasi terverifikasi untuk lebih, untuk 50 lebih. Kenapa bisa dikatakan terverifikasi? Karena sudah sesuai dengan kriteria atau standar yang sudah ditetapkan oleh Bareksa sendiri. Selanjutnya ada produk reksadana terdaftar 150 lebih. Selanjutnya ada Bareksa sendiri sudah menemani nasabah lebih dari 7 tahun lebih. Selanjutnya Bareksa sendiri sudah terlisensi otoritas jasa keuangan sejak Februari tahun 2016. Selanjutnya mitra distribusi SBN retail sejak tahun 2018. Perlu diketahui bahwa Bareksa itu sendiri merupakan agen penjualan saja dari Bareksa. Di sini bisa dilihat bahwa Kementerian Keuangan Republik Indonesia memberikan penghargaan medis SBSN terbaik kategori non-bank tahun 2019 untuk Bareksa sebagai bukti bahwa program dan dorongan dukungan Kementerian Keuangan, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia di sini dapat dilihat bahwa ada pun mitra kerja dari Bareksa itu sendiri yaitu ada OVO, Tokopedia, Bukalapak, Reksadana, Paperdo, serta inklusi keuangan untuk semua. Di sini juga terdapat beberapa testimoni dari para pengguna Bareksa. Tujuannya adalah untuk menarik para investor agar menginvestasikan uangnya di Bareksa. Selanjutnya ada beberapa pilihan investasi di Bareksa. Salah satunya yaitu Reksadana. Pilihan investasi bagi pemula dengan modal terjangkau. Yang kedua ada SBN atau Surat Berharga Negara. Investasi bantu negara yang 100% dijamin aman. Yang ketiga ada UMBRO. Selanjutnya di sini ada simulasi investasi. Jika kamu memulai berinvestasi awal sebesar 10 juta dan berinvestasi setiap bulannya sebesar 1 juta tidak langsung 10 juta. Jika 1 juta diakumulasikan menjadi sebesar 10 juta berarti artinya 10 bulan dan itu berarti kurang dari 1 tahun atau 12 bulan. Maka akan mendapatkan tambahan 1 juta. Bisa dilihat bahwa dalam waktu kurang dari 1 tahun kita bisa memiliki tabungan deposito sebesar 11 juta. Namun jika 1 tahun maka akan mendapatkan sebesar 23 juta. Itu akan mendapatkan himbal hasil sebesar 1 juta. Mengapa dikatakan bisa demikian? Karena dari investasi awal sebesar 10 juta dan kurang dari 1 tahun yaitu 11 juta maka ditambahkan menjadi sebesar 21 juta. Itu artinya himbal hasil yang didapat yaitu 2 juta. Selanjutnya ada apa itu reksadana? Reksadana adalah dana atau modal dari sekumpulan nasabah yang dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan pasar keuangan. Nah bagaimana cara kerja dari reksadana? Cara kerja reksadana itu nasabah menginvestasikan uang ke reksadana yang disimpan oleh bank custodian lalu manajer investasi mengolalah dana tersebut dengan membelikan aset-aset di instrumen keuangan reksadana mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan nilai-nilai aset di dalamnya. Apakah investasi di bareksa aman? Dan investasi di bareksa sangat aman. Mengapa dikatakan demikian? Karena bareksa sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas desa keuangan sebagai agen penjualan efek reksadana atau upper death. Bareksa juga telah ditunjuk sebagai mitra distribusi resmi oleh Kementerian Keuangan untuk menjualkan produk surat berharga negara kepada investorin detail. Baik, selanjutnya kita lihat tentang bareksa. Apa itu bareksa? Oke, sebelum itu kita jelaskan dulu ya Ayu atas penjelasannya. Ayu jadi sudah lengkap sebenarnya. Kalau tentang bareksa itu ya itu adalah apa namanya sebuah agen penjual reksadana ya atau organisasi atau disebut juga itu marketplace finansial gitu. Kalau marketplace itu kan maksudnya tempat berjualan gitu ya. Kalau kita lihat misalkan Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee itu kan marketplace juga tapi mereka kan menjual produk fashion, elektronik, dan seterusnya. Nah, kalau di bareksa ini yang dijual adalah produk-produk investasi khususnya adalah reksadana gitu ya. Jadi, ada banyak produk investasi salah satunya itu adalah reksadana. Nah, ayu bisa lihat nggak apa arti reksadana kembali ke halaman awal tadi. Yang teman-teman lain sudah pernah mencari apa itu reksadana? Teman-teman yang lain pernah mendengar itu reksadana? Gimana teman-teman yang lain? Atau pernah mencari di internet apa itu reksadana gitu? Jadi, kalau kita berinvestasi itu banyak cara. Salah satu cara yang paling mudah itu adalah kita memberikan dana untuk dikelola pihak lain gitu ya. Jadi, kita investor itu hanya memberikan dana kepada pihak lain kemudian pihak lainlah yang akan mengelola dana kita untuk dikembangkan gitu ya. Nah, salah satu produk investasi yang caranya mudah itu adalah reksadana. Jadi, reksadana itu artinya kita sebagai investor atau sebagai publik gitu ya atau sebagai investor individual itu menyerahkan sejumlah dana kepada manajer investasi gitu ya. Manajer investasi itu adalah yang bertujuan untuk membuat sebuah produk investasi. Contohnya adalah reksadana. Nanti kita akan melihat contoh dari manajer investasi itu apa gitu. Jadi, kita publik itu memberikan sejumlah uang atau dana kepada manajer investasi untuk dikelola dalam sebuah produk investasi reksadana. Jadi, Mbak Reksa ini bukan manajer investasi ya. Mbak Reksa ini adalah agen penjual reksadana. Jadi, dia adalah tempat untuk menjualkan produk reksadana yang sudah dibuat oleh manajer investasi. Nah, kemudian uang yang kita berikan itu kalau biasanya kita beli reksadana itu kan kita transfer uang dan seterusnya itu akan disimpan di bank. Nama banknya itu adalah bank custodian. Jadi, cara kerjanya dari fintech yang bergerak di investasi itu adalah investor itu menyerahkan sejumlah dana, khususnya reksadana ya, itu menyerahkan sejumlah dana kepada manajer investasi dalam artinya menyerahkan itu mereka membeli sebuah produk reksadana gitu. Nanti kita akan lihat contoh reksadana itu apa aja. Kemudian uang itu nanti akan disimpan di bank custodian dan nanti uang itu akan dikembangkan oleh manajer investasi agar mendapatkan keuntungan bagi investor gitu ya. Nah, Mbak Reksa di sini, sekali lagi ini bukan manajer investasi, ini hanyalah agen yang menjualkan produk reksadana yang dibuat oleh manajer investasi. Ada banyak sekali manajer investasi di Indonesia dan ada banyak sekali produk reksadana. Dan pemilihan produk itu didasarkan pada profil resiko kita. Kalau secara umum nanti reksadana itu ada empat ya. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, reksadana penumpulan, dan reksadana penumpulan. Kalau generasi muda itu lebih cukup ke reksadana pasar uang dan pendapatan tetap. Jadi, tolong dibaca lagi kalau mau lebih tahu. Kita nggak akan bahas itu ya, karena... Ayo, bisa dimatikan nggak speakernya yuk? Sebentar aja. Baik, Pak. Ya. Jadi, kita nggak akan bahas tentang... Ayo, mohon. Speakernya ini dimatikan yuk, jangan presentasinya. Oke, jadi kita akan bahas tentang... Apa namanya, reksadana pasar uang gitu ya. Kembali ke link Google Meet-nya yang di atas. Nah, bisa dimatikan. Oh, iya. Jadi, kita nggak terlalu banyak bahas reksadana pasar uang itu apa gitu ya. Tapi, karena itu akan ada di mata kuliah yang lebih... Akan membahas itu yaitu di teori investasi dan portfolio gitu ya. Jadi, untuk generasi muda itu lebih cocok ke reksadana, pasar uang, dan pendapatan tetap. Jadi, itu cara kerja dari reksadana. Jadi, kalau fintech untuk investasi itu ada empat kategori kelompok ya. Yaitu adalah investor sendiri. Kemudian, manajer investasi yang menjualkan reksadana. Kemudian, yang membuat dan menjualkan gitu ya. Kemudian, agennya yaitu bareksa. Bisa bibit juga, bisa tanam duit juga. Dan yang terakhir adalah bank kustodian gitu. Jadi, kita dalam konteks ini harus hati-hati memilih produk investasi ya. Jangan sampai produk investasinya itu bodong dan kita nggak dapat keuntungan. Dan itu bareksa kan sudah ditulis di sana bahwa sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi, kita nggak akan terlalu banyak membahas tentang proses investasinya ya. Dapat timbal hasil dari mana karena itu akan ada mata kuliah tersendiri. Jadi, di materi ini saya ingin memberikan sudut pandang bahwa generasi muda itu sekarang sudah mulai bisa berinvestasi. Artinya bahwa kalau kalian mau jadi investor individual, kalian nggak perlu banyak punya uang. Cukup misalkan 10 ribu, 20 ribu itu udah bisa berinvestasi gitu. Atau bahkan bisa beli reksadana saham, artinya kalian sudah punya saham perusahaan gitu contohnya. Tapi kan artinya bukan berarti harus punya banyak uang ya. Tapi sekarang pun berinvestasi itu bisa lebih mudah dengan menggunakan teknologi finansial gitu. Oke, sampai di sini dulu pengantarnya. Ada pertanyaan nggak teman-teman yang lain? Ada pertanyaan? Ijin bertanya, Pak. Ya, silakan, Desi. Saya masih bingung, tadi akan seperti ada perbedaan antara bareksa sama reksadana atau, Pak? Bareksa itu adalah nama organisasi atau aplikasi yang menjual itu. Reksadana itu produk investasinya. Reksadana itu sama seperti saham, sama seperti obligasi, sama seperti emas. Kalau kita anggap emas adalah produk investasi gitu. Gitu, Desi. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi, bareksa, bibit, tanam duit itu adalah agen penjualnya ya. Kemudian, reksadana itu adalah produk investasi yang kita beli gitu. Oke. Nah, bisa ke atas nggak? Apa namanya? Ayo, Duki, bisa ke atas terus. Terus ke atas. Nah, itu ya. Jadi, bareksa itu adalah platform investasinya. Jadi, ketika teman-teman di sini buka website bareksa.com, itu adalah tanda-tanda peti pasar ya. Pasar di mana manager investasi itu menawarkan produk reksadananya untuk dibeli oleh investor. Dengan kata lain, ketika investor membeli produk reksadana itu, mereka akan menyerahkan sejumlah uang ke manager investasinya kan, untuk uang itu dikelola menjadi keuntungan atau semakin meningkat gitu ya. Makanya ada di sana 50 lebih ya, itu bukan 50 plus ya. 50 lebih manager investasi bersertifikat. Artinya manager investasi yang terdaftar. Contoh manager investasi itu misalkan mandiri sekuritas. Kalau di kampus itu kan ada galeri bursa efek ya, itu ada MNC sekuritas, nah itu salah satu manager investasi. MNC sekuritas atau mandiri sekuritas atau manager investasi itu membuat sebuah produk investasi dalam hal ini reksadana yang nanti akan dibeli oleh investor gitu ya. Jadi ada berapa reksadana yang terdaftar di Bareksa itu ada sekitar 150 lebih produk reksadana gitu. Oke, nah jadi teman-teman yang ingin tahu bagaimana berita investasi nanti bisa baca di bagian berita di menu itu. Atau bisa lihat frequently asked questions dan artikel dan video yang ada di bawah website Bareksa. Oke, jadi yang mau tertarik tentang investasi lebih lanjut. Oke, nah sekarang ayo, Duiki bisa tampilkan nggak produk reksadana yang kita bisa beli di, Bareksa. Bisa ditampilkan nggak? Ada di bagian yang mana tuh. Oke, ayo speakernya dihidupkan dulu yuk. Masih mati tuh speakernya. Sudah, Pak. Ya, bisa dibilangkan nggak produk reksadana yang dibeli oleh investor. Itu di klik yuk, Dara Reksadana. Dara investor, itu ada. Ya, silah-silahkan. Ada pasar uang, pendapatan tetap, ada saham, ada campur. Campas, indeks, dan ETF terproteksi DPLK-DIRE. Oke, terima kasih. Ayo, saya bantu menjelaskan ya. Jadi, sudah saya sampaikan tadi, kalau barang itu adalah marketplace untuk produk-produk investasi khususnya reksadana. Jadi, kalau kita sebagai investor itu mau beli reksadana, salah satu caranya adalah kita kunjungi website dari agen penjualnya. Kita bisa beli langsung ke manajer investasinya, tapi karena mungkin lebih mudah itu kita pakai aplikasi seperti bareksa, bibit, atau tanam duit. Jadi, sama saja kita bisa beli reksadana itu secara langsung. Jadi, itu kan ada jenis reksadana ya. Yang umum itu ada empat, pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Nah, jenis-jenis reksadana itu ada di kotak yang lebih besar tadi. Jadi, nomor satu itu kan ada Aberdeen Standard Indonesia Equity Fund gitu mungkin namanya ya. Itu adalah nama reksadananya. Mungkin nanti ketika di aplikasi bibit itu namanya akan lebih jelas. Jadi, kalau kita tertarik beli, kita klik tombol hijau yang beli itu. Tapi sebelum kita klik tombol hijau beli itu, kita harus punya akun dulu di bareksa. Harus login dulu, harus verifikasi dulu. Kalau nggak salah dulu saya daftar itu satu hari untuk proses verifikasinya. Setelah itu baru kita bisa beli reksadananya. Nah, jenis itu artinya reksadana saham atau pendapatan tetap atau pasar uang. Kalau kalian adalah investor yang berani mengambil resiko yang tinggi, maka kalian bisa mengambil reksadana saham dengan asumsi bahwa kalian akan mendapatkan resiko yang mungkin nilai investasinya akan turun, tapi juga imbal hasilnya bisa lebih besar. NAF itu artinya nilai aktifa bersih ya dari setiap reksadana itu beda-beda. Ada yang 1.500, ada 1.900, dan seterusnya. Nilai aktifa bersih itu mencerminkan kenaikan aset-aset yang ada di dalam reksadana. Misalkan reksadana pasar uang itu bukan artinya pasar uang ya, tapi adalah instrumen keuangan yang jatuh tempunya kurang dari 1 tahun. Misalkan obligasi atau surat hutang yang kurang dari 1 tahun. Jadi kalau kalian investasi 1 tahun saja, kalian lebih cocok pakai reksadana pasar uang. Kemudian itu ada di kolom berikutnya 1 hari persen itu artinya asumsi atau perkiraan imbal hasil yang kalian dapat per hari kalau kalian beli reksadana itu dari total investasinya. Misalkan kalian beli Rp500.000, maka keuntungan di esoknya gitu ya, misalkan gitu, itu adalah 0,03% dari Rp500.000. Sebulan itu akan dapat 10%, kalau kalian ambil setahun itu kan yang nomor 1 itu minus ya, karena kemarin ada resesi jadi masih minus gitu. Jadi indikator-indikator itu akan kalian pelajari ketika nanti kamu bahas teori investasi dan portfolio gitu ya. Oke, ada lagi yang mau dijelaskan, Ayu Duyuki? Tidak, Pak. Tidak ya, oke deh. Jadi memang website-nya Bareksa memang khusus untuk investor yang telah memahami ya, karena indikator itu. Kemudian di, coba lihat menu di atasnya itu, Ayu. Menu di atasnya. Nah itu kan ada, di atas lagi di atas? Masih di halaman ini. Nah itu ada newcomers, itu artinya reksadana yang baru masuk, kemudian itu ada angka-angka ya, yang kayak iklan berjalan itu, itu bukan iklan ya, itu artinya reksadana yang sedang mengalami kenaikan harga atau penurunan nilai investasi gitu ya. Kemudian di sana ada indeks reksadana, ada nilai aktifal bersih, ada return analysis, ada kumulasi. Kemudian kalau kalian mau tahu daftar manajer investasi apa aja, itu ada di daftar manajer investasi. Jadi ini lebih cocok ketika dibahas nanti di mata kuliah investasi dan portfolio ya, jadi kita nggak akan masuk lebih dalam. Jadi di materi ini saya ingin menekankan bahwa sekarang pun generasi muda pun itu bisa berinvestasi melalui teknologi finansial. Jadi sambil rebahan, paling besar dari 10 ribu atau 15 ribu gitu. Itu aja intinya. Yang penting nanti inti-inti dari angka-angka itu akan dipelajari di mata kuliah teori investasi dan portfolio dan pasar modal. Oke, terima kasih Dewa Yudwiki atas materinya ya. Semoga... Terima kasih. Oke. Sekarang berikutnya kita ke Kade Yudi yang membahas bibit. Silahkan Kade Yudi bisa menyiapkan presentasinya loh. Baik Pak. Jadi yang mau bertanya nanti bisa tulis di kolom chat ya. Ini saya baru baca. Kade Swastika mohon maaf Pak keluar masuk sinyal kurang bagus dari tadi. Waduh. Sudah ya Pak. Sebentar. Bisa ya belum muncul. Oh ya sudah-sudah. Oke. Oke silahkan Yudi bisa presentasi ya. Sudah muncul bibitnya. Oke makasih. Baik. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bibit.id. Di mana bibit.id ini merupakan tempat atau pelapot untuk penjualan reksadana secara cerdah dan tanpa ribet. Bisa dilihat di layar ini merupakan tampilan saat bibit di install di HP. Dan bibit juga sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau OJK. Bibit merupakan teknologi yang sudah didukung oleh riset pemenang Nobel Prize di mana teknologi menggunakan pendekatan teori modern portfolio yang diperkenalkan oleh ekonom Harry Markowitz yang sudah terbukti dapat menjaga resiko dan memaksimalkan keuntungan kamu lewat diversifikasi. di mana diversifikasi ini merupakan pengoptimalan memperoleh laba secara luas atau secara besar. bibit juga dirancang khusus untuk para pemula, pemula investor di mana setiap orang punya profil yang berbeda. juga mempunyai, sudah dibagi-bagi secara umur penghasilan dan toleransi terhadap resiko. Resiko sendiri sudah secara otomatis dibagi oleh aplikasi. Saat kita melakukan pendaftaran bibit, kita akan disediakan enam pertanyaan enam pertanyaan untuk menentukan, apa namanya, untuk menentukan umur kita, penghasilan kita, dan toleransi terhadap resiko. Oke, sebentar, Tadek Yudi sudah punya akun bibit? Belum, Pak. Oke, ya saya pikir sudah punya tahu pertanyaannya. Oke, silakan. Sama cari tadi, nyari. Oh ya, oke, silakan. Dan untuk bibit juga, apa namanya, rebalancing otomatis di mana bibit membantu portfolio secara otomatis mempertahankan alokasi optimal kamu di mana dana kamu dibantu untuk tetap berada di batas optimal atau tidak mengalami penurunan. Bibit juga buka akun secara instan di mana pembuatan akunnya tidak menggunakan formulir tanpa financial planner, tanpa spreadsheet, dan tanpa ribet. Karena dalam pendaftaran bibit sendiri hanya menggunakan nomor HP, KTP, dan tanah tangan. Bisa dilihat di layar, di mana bibit juga mengetahui tujuan investasi kamu. Ini pada saat pendaftaran, bibit akan secara otomatis mengetahui tujuan kita saat investasi, umur, dan terhadap resiko itu sudah ditentukan secara otomatis oleh aplikasi bibit. Bibit juga memberikan saran investasi yang optimal berdasarkan toleransi terhadap resiko. Yang ketiga, set up sekali dan mulai lihat bibit masa depan kamu bertumbuh tanpa ribet. Keuntungan investasi dengan bibit. Yang pertama, biaya 0% semua pembelian reksadana di bibit gratis biaya komisi. Yang kedua, dana investasi yang minim, kamu bisa mulai dengan dana serendah Rp10.000 dulu sampai kamu nyaman berinvestasi. Sedangkan yang ketiga, cairkan investasi kamu kapan saja. Dana investasi dapat dicairkan kapan saja tanpa penalti atau tanpa batas waktu. Sedangkan yang terakhir yaitu, tidak ada pajak karena reksadana merupakan bukan objek pajak. Keamanan dari bank tersendiri yaitu bibit tidak menyimpan dana kamu, namun ditransfer ke bank custodian, di mana bank custodian ini yaitu bank yang memproses administrasi dan dikelola oleh perusahaan berlisensi OJK. Bibit juga sudah diliput oleh CNBC Indonesia, DailySocial.id, DealStreetAsia. Bibit juga bisa diinstal melalui Google Play Store dan App Store untuk pengguna iPhone. Bibit juga memiliki partner-partner yaitu yang pertama, Skorders, BNI, Sinarmas, Trimegah, Dana Reksa, Skor Asset Management. Nah, yang dijelaskan oleh Yudi ini adalah yang manager investasi ya, partnernya itu ya. Pokoknya dia namanya itu sekuritas, mandiri sekuritas, BNI sekuritas, manajemen, kemudian bahana sekuritas, manulai investment management. Nah, itu adalah manager investasi yang membuatkan produk reksadana untuk nanti dijualkan di marketplace bibit gitu ya. Oke, silakan, apa lagi Yudi? Nah, untuk pengertian reksadana sendiri yaitu tempat pengelolaan dana atau modal bagi sekumpul investor untuk berinvestasi dalam instrumen investasi yang tersedia di pasar. Dan cara kerja resa dana yaitu manager investasi menghimpun dana kemudian total dana dihimpun di investasi ke beberapa instrumen investasi seperti pasar uang, saham, dan obligasi. Dan secara berkala nasabah akan menerima laporan investasi. Dan resiko reksadana ada empat resiko yaitu resiko likuiditas, resiko kredit, resiko pasar, dan resiko suku bunga. Di mana resiko kredit. Resiko kredit merupakan resiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan dari debitur atas kewajiban pembayaran utang baik, utang pokok, maupun utang bunga atau keduanya. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi Yudi terkait bibit? Yang reksadana ini belum Pak, yang produknya. Oke. Jadi yang barusan dijelaskan halaman awalnya ya. Jadi kalau saya mau beli reksadana di bibit, saya lihat di bagian yang mana Yudi. Untuk membeli reksadana atau produk reksadana dari bibit yaitu bisa klik di, di apa namanya, di tombol reksadana ini. Di sini akan ditampilkan produk dari reksadana. Seperti pasar uang, obligasi, saham, campuran, dan syariah USD. Gimana? Ini merupakan nama perusahaan reksadana. Dan ini jenis dari reksadana. Oke, koreksi itu bukan nama perusahaan, itu adalah produk-produk reksadana. Itu nama reksadana. Nanti kalau kita klik, baru kelihatan nama manajer investasi yang membuat produk reksadana itu. Oke, teruskan. Ini merupakan kenaikan dalam sehari ini atau tanggal 17 hari ini. Ini merupakan persentase mengalami kenaikan. Kalau ijo itu mengalami kenaikan, kalau merah mengalami penurunan. Dan seperti contohnya yang ABP Indonesia Bond Index Fund ini, yaitu jenis reksadana, obligasi, di mana hari ini mengalami kenaikan 0,30% dan bulan lalu mengalami kenaikan 2,26%. Tiga bulan yang lalu mengalami kenaikan 3,54%. YTD ini years debt, yaitu tahun ini, dari tahun 2019. Ini mengalami kenaikan 10,76%. Satu years ini juga dari tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan 11,10%. Untuk 3Y ini, 3 years, yaitu 3 tahun yang lalu. Berarti dari tahun 2017 mengalami kenaikan 25,45%. Ini untuk 5 tahun lalu sampai sekarang. Ini 10 tahun yang lalu sampai sekarang. Dan ini harga dari obligasi tersebut. Ya, last enough itu artinya nilai aktifan bersih dari reksadana itu ya, bukan dari obligasinya. Tapi reksadana itu terdiri dari obligasi-obligasi gitu ya. Jadi kalau kita beli saham itu kan satuannya lot atau lembar ya, satu lot gitu. Kalau kita bisa beli saham itu artinya satu lot gitu. Tapi kalau kita beli reksadana itu satuannya unit penyertaan gitu. Jadi kalau kita beli 500 ribu, kemudian harga reksadana pada saat kita beli itu harganya 2 ribu, berarti nanti kita akan dapat berapa unit gitu ya. Jadi satuan dari reksadana itu adalah unit penyertaan gitu. Oke, Yudi ada yang mau dijelaskan lagi? Ada Pak. Apa itu? Reksadana juga membuka karir atau bagi yang ingin bekerja di reksadana, di bibit, kita bisa klik karir. Di sini ditampilkan, apa namanya, ini yang ini merupakan kualifikasi atau spesifikasi karyawan yang dicari. Ini jabatannya seperti itu Pak. Oke, jadi sebenarnya kalau kita install aplikasinya dan login baru kita bisa merasakan ya. Tapi karena kita di sini masih belajar, jadi mungkin yang tertarik investasi nanti silahkan bisa install dan login ke bibit ya. Oke, bisa saya yang presentasi sebentar Yudi untuk melengkapi presentasinya Yudi? Bisa Pak. Ini Yudi juga install game Among Us ya? Iya Pak. Game yang katanya merusak pertemanan gitu ya. Nanti kita main bareng ya. Oke, sekarang saya akan mencoba membantu menjelaskan aplikasi bibit ya. Yang tadi sudah bagus lah dijelaskan oleh Yudi Adnyani. Bisa selesai presentasi dulu Yudi? Oke, jadi ini mengenalkan aja ya. Nggak mesti harus install gitu loh teman-teman yang tertarik nanti bisa belajar. Jadi ingat ya sebelum investasi pelajari dulu seperti apa investasinya. Jadi jangan main install, kalau nggak paham mending nggak usah gitu ya. Jadi tunggu sampai kita benar-benar paham atau misalkan ikut webinar atau ikuti atau follow beberapa akun media sosial yang berkaitan dengan investasi. Bisa follow akunnya bibit, bareksa, tanam duit, atau beberapa manager investasi misalkan mandiri sekuritas dan seterusnya. Baca feed mereka, pahami, cari sendiri, belajar sendiri. Kalau udah paham baru silahkan dicoba gitu ya. Kalau paling gampang itu teman-teman bisa coba di Bukalapak itu ada menu investasi, ada Bukareksa di sana. Nah, pelajari deh di sana Bukareksa dari Bukalapak gitu. Tapi kita nggak pahas Bukalapak ya, karena dia kan termasuk e-commerce. Oke, coba saya presentasi dulu ya. Jadi yang seperti disampaikan Yudi tadi, ini sudah kelihatan lahir saya? Sudah Pak. Sudah ya, oke. Jadi yang mau bertanya misalkan bibit itu aman nggak Pak? Ya aman banget ya, karena dia sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, ini buktinya. Terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Hati-hati menginstal aplikasi karena tidak semuanya itu resmi. Jadi pastikan aplikasi atau kegiatan investasi yang teman-teman ikuti itu sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Nah, yang tampilan di sini, di layar ini, yang HP-HP ini adalah misalkan ketika kalian mulai mendaftar. Nanti akan diberi pertanyaan oleh bibit. Jadi bibit itu seperti menggunakan artificial intelligence ya untuk menilai seberapa banyak risiko kita. Kalau kita risikonya besar, maka mereka akan merekomendasikan reksadana yang ini. Kalau kita risikonya kecil, maka mereka akan merekomendasikan reksadana ini. Nah, user interface ini atau tampilan ini akan kita dapat setelah kita login. Bisa via desktop atau via ponsel. Jadi silakan login bagi yang tertarik. Nah, kemudian ada namanya dalam teori investasi dan portfolio, agar kita bisa mendapatkan imbal hasil yang baik, itu ada namanya teori Markowitz. Nah, ini juga tidak akan kita bahas hari ini karena ini juga perlu waktu. Jadi silakan nanti dicari, kalau yang tertarik belajar investasi, silakan dicari teori portfolio Markowitz. Jadi, ekonom hari Markowitz ini itu mengemukakan sebuah teori investasi bagaimana cara investor untuk mencari imbal hasil yang baik. Misalkan dari tiga instrumen investasi, instrumen yang pertama itu berapa persen yang harus dipegang, yang kedua berapa persen, yang ketiga berapa persen, agar imbal hasilnya itu didapat lebih banyak. Yang nanti silakan dibaca saja deh bagaimana mau tertarik. Nah, kemudian mereka menggunakan rubu itu ya, rubu advisor. Jadi seperti artificial intelligence lah di aplikasi mereka untuk melihat apakah kita punya profil yang bisa menerima resiko besar atau yang kecil. Jadi, dia bilang bahwa investasi yang dirancang khusus untuk kita sebagai investor. Dan mereka nanti akan memberikan rekomendasi beberapa produk reksadana yang bisa kita beli. Tapi, keputusan pembelian itu mutlak adalah investor ya. Mutlak hak investor. Mau mengikuti sarannya bibit atau enggak itu mutlak kita. Makanya proses riset dalam investasi itu sangat penting. Kita harus pelajari masing-masing dari produk reksadana yang kita yakini kita ingin beli. Kemudian rebalancing ini untuk, dia akan memberikan saran misalkan reksadana ini lagi turun. Nah, mereka akan memantuk portfolio kita. Kalau turunnya sudah terlalu jauh, maka kita akan diberikan saran untuk mau enggak pindah misalkan ke reksadana ini gitu. Contohnya ya. Buka akunnya secara instan. Ya, ini sudah tadi dijelaskan di UD. Dan yang ini yang paling menarik dari investasi reksadana. Jadi, gratis biaya komisi. Baik kita beli atau jual reksadana, itu enggak akan ada biaya administrasi atau biaya komisi. Jadi, kalau kita beli 100 ribu, kita dapat 100 ribu. Kalau kita jual 100 ribu, nanti rekening kita juga akan terisi atau ditransfer 100 ribu. Terus yang menarik lagi dana investasinya minim ya. Jadi, kalian atau teman-teman di sini bisa berinvestasi 10 ribu dulu. Jadi, beberapa reksadana itu ada minimal pembelian ya. Kalau yang mungkin saham ada 100 ribu minimal. Tapi kalau reksadana itu yang pasar uang, rata-rata itu 10 ribu bisa dibeli. Kemudian yang menarik lagi dari investasi reksadana adalah kita bisa mencairkan atau menjual reksadana kita itu kapan aja. Kalau deposito kan ada jangka waktunya. Tapi reksadana mau kita beli sekarang, kemudian sebulan lagi kita jual, dengan keuntungan yang kita dapat, ya itu enggak apa-apa. Jadi, kita akan dapat keuntungan beserta imbal hasil dan juga modal kita di awal. Dan yang menarik lagi dari reksadana adalah reksadana bukan merupakan objek pajak. Jadi, keuntungan kalian atas reksadana tidak akan dipotong pajak. Jadi, lebih baik kan investasi reksadana gitu. Jadi, orang banyak bilang, lebih baik investasi reksadana daripada deposito. Dan partnernya ini adalah beberapa manajer investasi yang terdaftar di bibit. Artinya yang bekerja sama untuk menjual reksadana aja di bibit. Kalau kalian pernah dengar, ada mandiri sekuritas, mandiri investasi, BNI Asset Management, Asset Management Sinarmas. Ini adalah nama manajer investasi. Bukan tidak mungkin kalian akan bekerja di salah satu manajer investasi ini nanti ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Frequently Asked Questions. Menu Frequently Asked Questions sama blog ini itu sangat penting buat teman-teman yang ingin tahu tentang dunia investasi. Silakan dibuka websitenya blog.bibit.id dan sudah tertulis di sini, investasi untuk muda-mudi usia 20 sampai 29 tahun. Mumpung masih muda, ya silakan berinvestasi. Kalau mau tahu lebih lanjut, silakan dibaca ya. Jadi ya, maksud saya tolonglah baca berita-berita terkait dengan investasi ya. Apalagi di masa pandemi ini, isu tentang perencanaan keuangan, tentang generasi muda itu harus punya dana darurat, itu penting banget. Bukan seberapa besar dananya ya, tapi komitmen kita untuk melakukan perencanaan keuangan dan mulai mengenal tentang investasi. Apalagi teman-teman semua jurusan akutansi gitu. Nah, sekarang kalau kita mau beli reksadana di bibit, saya klik yang bagian reksadana ini ya. Yang tadi seperti sudah diklik oleh KDUD. Nah, ini reksadana itu ada 4 jenis ya. Ada pasar uang, kemudian ada obligasi, ada saham, ada campuran. Kalau kita mau hanya tahu reksadana pasar uang, kita cukup centang ini saja, maka akan muncul beberapa reksadana pasar uang. Kalau kita mau klik semuanya, ya diemin saja, maka semuanya akan terlihat gitu. Jadi, ini adalah nama reksadananya ya. ABF Indonesia Bond Index Fund, jenisnya adalah obligasi. Kemudian ini adalah keuntungan dia per hari dalam jangka waktu tertentu ya. Nah, ini adalah keuntungan yang didapat dari data historis. Jadi, data masa lalu. Nah, misalkan kita mau cek satu reksadana nih. Reksadana yang pertama, misalkan ya, ABF Indonesia Bond Index Fund. Kita klik aja. Nanti bibit akan memberikan data ke kita. Jadi, kita harus riset dulu nih, menganalisa dulu masing-masing reksadana sebelum kita memutuskan untuk membeli gitu ya. Nah, NAF-nya dia adalah 43.980. Ini cukup besar ya. Kemudian, kita bisa cek data historis dari kinerja reksadana ini termasuk untuk melihat apakah harga asetnya yang di dalam itu naik atau turun. Kalau per hari, nah, ini ya dari hari kemarin ini naik. Jadi, ini kan 20 November ya. Ini kok 20 November ya? Mungkin salah tanggal ya ini. Oke, kemudian kita cek satu minggu ya. Satu minggu. Oke, ini mungkin dibuatnya sampai tanggal 20 November ya asumsinya ya. Jadi, satu minggu terakhir dia ada kenaikan, ada penurunan gitu. Kalau tiga bulan terakhir, trennya seperti ini. Kemudian, kalau satu tahun, nah, trennya seperti ini gitu. Jadi, ini harus dianalisa dulu ya. Kemudian, ini ada angka-angka nih. 11,1 persen ini apa? Silahkan diklik di bagian ini. Itu artinya Compound Annual Growth Rate 5 Year ya. Jadi, silahkan di... Nantilah dibahas saat teori investasi dan portfolio. Tingkat risikonya sedang. Jadi, bagi investor yang bisa menerima risiko yang besar dan kecil. Jadi, cocok untuk beli reksadana ini. Nah, ini perhatikan nih. Manager investasinya adalah bahana. Minimal pembeliannya 1 juta. Berarti yang generasi muda nggak cocok. Karena besar banget ya. Biaya pembeliannya gratis. Biaya penjualan gratis. Bank custodiannya adalah HSBC Indonesia. Ini contohnya terlalu besar nih. Mungkin saya cari yang pasar uang deh. Batavia dana kas. Oke, ini sendiri deh. BNI dana liquid. Oke, kita cek ya. Berapa nih minimal pembeliannya? Kalau tadi kan dia 1 juta ya. Nah, ini kinerjanya dia ya. Nah, ini sampai Oktober tersedia. Kemudian kalau satu minggu terakhir, kinerjanya selalu naik. Selalu naik. Kalau reksadana pasar uang memang selalu naik. Tapi kenaikannya cukup kecil gitu ya. Nah, manager investasinya itu adalah BNI Asset Management. Tingkat risikonya untuk investor yang memiliki profil yang rendah. Ini minimal pembeliannya adalah Rp110.000 nih. Rp10.000. Pembeliannya gratis. Jadi kalau kalian beli Rp10.000 nggak ada biaya lain lagi. Kalau jual juga nggak ada biaya lain lagi. Bank custodiannya adalah DBS Indonesia. Jadi uang kalian akan disimpan di DBS Indonesia. Oke. Nah, kemudian kalau kasih asetnya. Jalil dalam reksadana itu isinya apa aja? Kas dan deposito. Jadi taruhnya di beberapa bank ini. Oke, bisa dibaca itu ya. Nah, sekarang ini yang menarik nih. Kita mau berinvestasi misalkan ya. Rutin per bulan apa nabung sekali. Jadi saya sarankan untuk rutin per bulan. Misalkan kita rutin per bulan nabung Rp200.000. Direksadana ini artinya kita beli setiap bulan dia Rp200.000 ya. Kemudian kalau kita pegang setahun maka nilai investasi kita menjadi Rp2.400.000. Kalau kita pegang tiga tahun menjadi Rp7.000.000. Kalau kita pegang lima tahun itu menjadi Rp13.000.000. Sekarang ini semester berapa nih kira-kira? Sekarang semester tiga ya. Iya Pak. Berarti lagi tiga tahun kan ya. Misalkan kita di sini nabung Rp250.000.000 per bulan. Kalau kita nabung di sini selama tiga tahun investasi maka kita sudah punya uang hampir Rp10.000.000.000. Tiga tahun ke depan. Jadi caranya ya bisa dibesarkan ininya atau kita bisa perpanjang horizonnya Kalau kita pegang 5 tahun maka kita punya uang Rp17.300.000 Jadi ini sudah ada kalkulator untuk investasinya Jadi perkiraan berapa yang akan kita dapat kalau kita berinvestasi Saya sarankan untuk rutin per bulan daripada kita nabung sekali Kalau nabung sekali selama 5 tahun kan itu cuma dapat Rp337.000 Tapi kalau rutin per bulan itu dapatnya Rp17.000.000 Oke, nah kemudian di reksadana itu ada namanya prospectus Ini menunya, prospectus ini istilahnya adalah kurikulum vitae dari reksadana Seperti misalkan reksadana ini yang buat siapa sih gitu Jadi yang buat itu adalah BNI Asset Management, Bank Kustodiannya DBS Indonesia Jadi kalau kalian nanti beli reksadana ini, uang kalian itu akan disimpan di DBS Indonesia Dan kalian akan dapat laporan misalkan sebulan sekali terkait dengan perkembangan investasi kalian Di reksadana yang dikelola oleh BNI Asset Management ini Jadi silakan dibaca, ini aturannya banyak banget ya kalimatnya Jadi bagi yang tertarik silakan mungkin bisa membaca dari ininya, prospectusnya Setiap reksadana itu punya prospectus, jadi seperti identitasnya dia Seperti kurikulum vitae dari masing-masing reksadana Karena kita tahu kan reksadananya banyak banget ya nih Sampai segini nih, sampai bawah gitu Kan nggak mungkin kita beli reksadana ini semua Jadi kita harus melihat reksadana mana yang paling cocok untuk kita gitu Jadi nanti itu akan dipelajari di mata kuliah teori investasi dan portfolio gitu Oke, itu aja ada pertanyaan dulu sampai di sini Jadi ini masih tahap mengenalkan ya Jadi kita nggak bahas terlalu lama di teknis investasinya Gimana ada pertanyaan teman-teman kelas 3B? Ijin bertanya Pak Ya silakan Desi Maksudnya membeli reksadana itu menginvestasikan uang kita ke jenis reksadana itu gitu Pak ya? Iya, jadi kalau kita mau investasi itu kan Tadi disampaikan kan di sini ada beberapa produk reksadana nih Jadi kalau kita mau investasi ibaratnya kita beli produknya ini gitu Beli produknya ini Kan produk ini dikelola oleh manajer investasi kan Jadi kalau kita beli kan kita menyerahkan uang Nah uang itu yang akan dikelola oleh manajer investasi untuk dicarikan imbal hasil atau keuntungan Gitu Desi Untuk mekanisme kerjanya gimana itu Pak? Mekanisme kerja apanya? Dari bibit misalnya Pak Oh berarti kita harus login dulu Nanti kalau mau tertarik beli Karena ini nggak login kan saya nggak bisa menjelaskan ya Jadi kita ibaratnya oh saya tertarik beli reksadana ini Kita klik di sini nanti ada tombol beli Kemudian kalau setelah kita mau benar beli ada konfirmasi Nanti ada ini nomor transfer atau virtual account billing Dimana kita bisa men-transfer uang kita Kalau mau kita minggu ini berinvestasi 500 ribu Berarti kita kirimkan uangnya 500 ribu gitu Jadi sama seperti kita ini ya apa namanya Membeli sebuah barang tapi uangnya itu diinvestasikan Artinya di masa depan uang itu bisa berkembang dan kita bisa tarik lagi uang itu Itu Desi Baik Pak terima kasih Oke contoh yang lain deh yang paling gampang itu di Bukareksa ya di Bukalapak Jadi kalau teman-teman punya Bukalapak nih coba lihat menu investasi Di sana akan ada menu Bukareksa Nah Bukareksa ini sama ya karena dia bekerja sama dengan Bibit Sorry dengan Bareksa Tadi kan Bareksa ya Jadi Bukalapak itu bekerja sama dengan Bareksa untuk memberikan pilihan reksadana bagi pengguna Bukalapak Jadi kalau di Bukareksa itu ada Bukalapak itu ada beberapa produk Tapi nggak selengkap di Bareksa dan Bibit ya Jadi hanya ada beberapa aja Misalkan ini saya mau tertarik nih beli di sini Jadi kalau saya beli hari ini maka saya akan dapat harga sekian Ini bisa bisa naik bisa turun lagi Ini nama produknya ya Mandiri Investa Pasar Uang Manager investasinya adalah Mandiri Investasi gitu Kalau saya mau analisa dia saya mau reset dulu saya lihat grafiknya Nih harganya akan naik ya Coba cek 3 bulan Nah ini kan trennya naik terus Trennya naik terus ya Oke saya beli deh yang ini Maka saya klik beli aja Beli gitu Ya udah nanti akan masuk ke menu Bukalapak Seperti bisa kita bayar di Indomaret, di Alfamart dan seterusnya Tapi karena saya nggak login kan saya nggak bisa tampilkan di sini Gitu deh sih jelas ya Jelas Pak Tapi bukan berarti juga kalian harus semuanya beli reksadana ini ya Nggak gitu juga Misalkan ini beli 50 ribu, ini beli 50 ribu, ini beli 50 ribu, nggak gitu juga Jadi harus fokus pada satu reksadana dan kita tetap aja reksadana itu aja yang kita beli Jadi kalau kita yakin di reksadana nomor 1 ini 1 juta kita beli pertama Kemudian sebulan lagi kita beli 1 juta, sebulan lagi kita beli 1 juta dan seterusnya gitu Ini bukan berarti kita harus beli semua ya gitu Oke ada pertanyaan lagi Mungkin bertanya Pak Ya silahkan siapa ini Padma, silahkan Padma Tadi kan di syarat untuk login itu ada pakai KTP Berarti usia yang boleh ikut itu ada batasannya gitu Pak Ya jadi sebenarnya kalau saya menyesal itu kenapa nggak dari dulu saya berinvestasi ketika pertama punya KTP ya Itu saya udah ngerasa nih telat investasinya gitu Jadi memang syarat di pembukaan untuk di bareksa dan bibit itu adalah punya KTP dan punya rekening bank Jadi rekening bank itu harus sama dengan yang tertera di pemilik akunnya atau di KTPnya Jadi kita nggak boleh punya atau masukkan rekening bank atas nama ibu bapak, orang tua atau saudara lain Itu harus punya kita sendiri rekening bank Jadi sebenarnya dengan adanya bareksa bibit ini itu membuat generasi muda itu paham tentang sistem keuangan Paham tentang akses perbankan dan seterusnya Jadi kalau Padma sudah punya KTP dan sudah punya rekening bank ya itu berarti sudah punya Apa namanya Sudah boleh berinvestasi di reksadana gitu Itu Padma Baik Pak, terima kasih Kalau juga investasinya lewat Bukalapak tadi uangnya akan ditransfer ke rekening Jadi mau nggak mau kita harus punya rekening bank Ini semua kan rata-rata udah punya rekening bank lah ya dan sudah punya KTP lah Jadi tinggal dipelajari aja investasinya dan berpraktek gitu Tapi jangan prakteknya besar-besar 1 juta gitu Jadi mulailah 10 ribu, 15 ribu dan seterusnya Misalkan kalian senang nih bisa berinvestasi 10 ribu Terus besoknya itu dapat keuntungan 700 rupiah gitu Kan senang lah ya ini kan bukan artinya keuntungannya besar tapi saat kalian diam tuh uang itu bekerja untuk kita untuk menghasilkan imbal hasil buat kita gitu Ada pertanyaan lagi? Oke saya rasa cukup lah ya untuk fintech bergerak di investasi ya Jadi memang ini harusnya kalian terlebih dahulu belajar tentang portfolio dan investasi Tapi karena semester 3 dan belum belajar itu jadi untuk saat ini masih mengenalkan dulu tentang manfaat fintech yang bergerak di bidang investasi Siapa tahu nanti di masa depan tertarik untuk berinvestasi jadi bisa dipakai fintech ini gitu Jadi maksud saya mengenalkan disini bahwa generasi milenial itu sekarang udah bisa berinvestasi dengan mudah ya Dan tidak permerlukan dana yang besar untuk jadi investor Kalau kalian misalkan mau gaya-gayaan juga bisa contohnya beli aja reksadana saham Kalian punya saham perusahaan itu artinya kalian juga memiliki kalian juga pemilik perusahaan itu gitu Meskipun persentase kepemilikan sahamnya sangat kecil ya Tapi kan sebenarnya berinvestasi itu bukan hanya tentang keuntungan yang besar atau berapa besar dana yang kita investasikan Tapi komitmen kita untuk belajar perencanaan keuangan kemudian komitmen kita untuk bisa melihat masa depan gitu ya Artinya bahwa jika kalian punya uang sekarang ya harus dibagilah uang ya Mana yang kebutuhan sekarang dan bisa nggak saya kembangkan uang ini untuk kebutuhan di masa depan gitu Jadi belajar investasi sejak muda itu bukan mencari keuntungan yang besar ya Tapi untuk belajar perencanaan keuangan dan bagaimana kita bisa menggunakan uang itu secara bijak gitu Oke ada pertanyaan lagi terkait ini fintech investasi? Sudah jelas semua ya? Sudah Pak Jadi kalau yang tertarik berinvestasi silahkan baca-baca dulu materinya Dan ingat jangan sampai terjebak investasi bodong ya Ini teman-teman semua ini jurusan akutansi Jadi beritahulah teman-teman atau sadara di rumah untuk berhati-hati berinvestasi Jangan selalu tergiur dengan keuntungan yang besar Karena kembali lagi kalau salah berinvestasi ya bisa-bisa uang kita hilang gitu Oke sekarang materi minggu depan adalah tentang e-commerce atau perdagangan elektronik Jadi ini lebih kompleks lagi ya karena sudah mencakup beberapa fintech ada di dalamnya Seperti pembayaran digital dan seterusnya Kita akan bahas Shopee misalkan Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli dan seterusnya Kita akan pelajari cara kerja dari e-commerce Nah siapa yang mau presentasi minggu depan nih? Tentang e-commerce Saya rasa semua udah pernah belanja daring lah ya Jadi seharusnya ada yang mau presentasi Siapa yang mau? Tidak perlu buat PPT langsung ke websitenya Ayo siapa yang mau presentasi? Siapa ya Pak? Desi sudah dapat presentasi? Ada sesuatu jadi lebih ke 24 Desi sudah pernah presentasi? Sudah Pak Sudah oke yang lain dulu deh Sudah berikan kesempatan buat teman-teman yang lain yang belum dapat presentasi Iya Pak Fija ya Fija sudah pernah presentasi? Belum Oke Fija Yang lain ada lagi satu? Iya Pak Oke Wiliani Ini semua Cewek-cewek semua ya Coba-cewek kemana ini? Ini Dharma Yasi ini mau lomba Gini nih PKM Aku gak pernah presentasi nih Made Dharma nih Sudah dia Pak Oh sudah presentasi ya? Belum banget Fija presentasi tentang apa Fija? Belum yang ada Fija mau presentasi tentang apa besok? Tentang apa? Fija Halo Fija Halo Fija Media Apa presentasinya? Tokopedia Tokopedia Oke kalau Wiliani apa? Shopee Pak Shopee oke Gimana sih cara Tokopedia sama Shopee memonitor pedagang-pedagang yang nakal di marketplace mereka? Nah itu kan kita bahas minggu depan Ya Oke ada pertanyaan lagi? Jadi jelas ya minggu depan kita akan belajar tentang e-commerce yaitu Tokopedia dan Shopee Misalkan nih kenapa sih mereka ada flash sale gitu contohnya? Kalau kemarin kan ribut-ribut ada flash sale itu belanjanya pakai bot gitu ya Jadi yang manual kalah dengan bot gitu Jadi kenapa sih ada flash sale gitu? Kenapa sih bisa ada gratis onkos kirim dan seterusnya? Jadi itu kan kita pelajari minggu depan ya Oke kalau tidak ada pertanyaan terima kasih sudah ikut kuliah hari ini Nanti kuliahnya akan saya upload di Youtube Jadi bagi yang tadi terlambat masuk karena ada hujan Itu berarti yang salah adalah Siapa? Yang salah hujannya Hujannya Yang salah hujannya ya kenapa? Ya nggak ada yang salah sih sebenarnya Yang salah adalah saya Apapun yang terjadi itu kesalahan saya gitu ya Karena mengajar saat hujan Jadi terima kasih sudah ikut kuliah hari ini Semoga bermanfaat ya Dan kita akan ketemu lagi minggu depan Materinya adalah e-commerce ya Terima kasih Semoga sehat selalu bisa meninggalkan Google Meet-nya ya Terima kasih ya Selamat datang Terima kasih